ini semua kotoran sapi kotoran sapi semua ya begini kalau jadi petani semua kotoran sapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik-baik saja dan Alhamdulillah semoga kalian semua dijauhkan daripada COVID-19 nah teman-teman hari ini kita di depan halaman rumah kita nih ini kan rumah saya rumah saya nih di depannya ini ada kebun punyanya tetangga dan di depan kita nih sekarang mau nanam tembakau tembakau emas Madura dan kita kalau seperti ini ya tetaplah kita harus bantu kalau melihat tetangga kita bekerja maka kita harus membantu karena ini merupakan adat dan juga tradisi orang Madura ya kalau ada tetangga kita bekerja kita harus bantuin nah ini dia ini sekarang lagi tanam tembakau karena sekarang udah mau musim kemarau jadi banyak kebun-kebun orang dan sawah-sawah orang itu ditanemi tembakau dan ini merupakan penghasilan utama yang menjadi uang itu pertanian tani yang menghasilkan uang itu di Madura hanya tembakau selain dari itu tidak ada kalau musim padi itu padinya bukan untuk dijual tapi untuk di eh makan dalam jangka setahun itu Oke teman-teman seperti apa videonya yuk kita saksikan bersama-sama proses penanaman tembakau emas Madura nih ini pupuk tinggal begini doang nih tusuk taraknya gitu sekarang lagi musim tembakau nih ya saya nih caranya ini kotoran sapi nih biasa kalau orang kampung harus kuat sama ini nih kotoran sapi nih nih setiap hari nanti disiram kayak gini ini bantuin tetangga nih di depan rumah kebunnya depan rumah jadi kalau kita jadi orang muda dulu ya nggak enak ya kalau nggak bantuin tetap harus bantuin gotong royong sini belajar yang itu antar terbojir teter terasa apa deh abu macet 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 loncat tukang teter Hai kucing say korang jisai situ ngisai judul say rampen say jadi kalau disini itu penghasilan utama yang bisa menghasilkan uang itu ya ini teman-teman tembako tembako jadi kalau musim kemarau disini itu orang-orang bertani tembako kalau musim hujan mereka apa ya padi proses penanaman tembako itu memakan waktu sekitar tiga bulan dan dari mulai menanam tembako ini proses setiap hari adalah menyiramnya apabila tidak ada hujan suka-duka para petani tembakau apabila mereka sukses dalam menanam tembakau maka mereka akan mendapatkan uang tapi ketika mereka sudah menanam tembakau lalu tembakaunya sudah siap panen tiba-tiba ada hujan maka tembakau tersebut tidaklah berharga sama sekali jadi ciri payah mereka selama tiga bulan sia-sia maka dari itu banyak orang-orang Madura sekarang itu sudah mulai merantau ke luar negeri karena mereka sudah tidak bisa lagi mengandalkan penghasilan daripada pertanian tembakau terkadang para petani ini menjadi bahan permainan bisnis tembakau ketika orang-orang tidak menanam tembakau maka tembakaunya dibeli dengan harga tinggi agar di tahun depan mereka semua bisa menanam tembakau tapi ketika sudah tiba tahun depan para petani Madura mulai menanam tembakau semua dan tiba-tiba tembakau mereka dibeli dengan harga yang sangat murah sehingga tidak sebanding dengan ciri payah mereka yang setiap hari harus mengurus tembakau nya jadi ini prosesnya sekitar tiga bulan baru bisa panen jadi kalau seperti ini setiap hari harus disirap lihat mama lihat mukanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini semua kotoran sapi kotoran sapi semua ya begini kalau jadi petani ya jadi petani semua kotoran sapi ini ini sudah tradisi orang Madura jadi kalau ada tetangga yang bekerja apapun pekerjaannya itu kita harus tetap membantu kita harus tetap membantu ya jadi itulah kehidupan di kotoran Madura yang penuh dengan persaudaraan makanya disini itu identik dengan kesukuan dan juga apa ya kekompakannya kayak gitu mau bangun rumah mau nanem apa aja semua kita gotong royong sekarang kita mau cuci tangan dulu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati